BABAK KEDUA Baik sekali Kembali serangan persitaran melalui Tantan dari sisi sebelah kanan Crossing Tantan Wow nyaris lagi Ada absin di sana Masih bisa dipatahkan Yoka John Kembali Tantan Bermain cukup mobile dan agresif Tantan kita lihat Ya keras sekali ya kita melihat Para pemain persitaran langsung menerjang Seorang Patricio Morales Padahal itu adalah sentuhan pertama seorang pato Di sini kita melihat tampak Lady Utomo Yang justru mengalami kesakitan Ya kita melihat bagaimana yang melakukan tackling yang cukup keras Kepada Patricio Morales Sekaligus tiga pemain di sana Selain Lady Utomo juga ada Dedy Mulyadi Dapatkan perawatan Lady Utomo dan juga pato Morales Pemain yang baru masuk satu menit yang lalu Menggantikan Dodi Vitrio Ini dia pemain yang berasal dari Chile Mantan pemain arema Indonesia Sekaligus dua pemain di Tandu Nandakan bahwa Bapak kedua ini akan lebih agresif Keras Dan lebih menarik untuk disaksikan Oka John Sakti Sinag yang dituju Kembali jatuh di kaki Tantan Disapu saja Mahyadi Panggabean Masih Mahyadi Patah di kaki Dedy Mulyadi Tantan Juga kurang cermat Jatuh di kaki Suswanto Oka John Jauh ke belakang Mantan pemain bontang FC Herman Batak Absin Masih Absin Dedy Mulyadi Kembali Absin Pemain dari Iran Mursid Moni Melebar ke kiri kali ini Kurang cermat Bola yang diberikan oleh Mursid Moni Sakti Sinaga Sebuah crossing Sakti Sinaga Dibuang saja oleh Lady Utomo Bola yang diberikan oleh Mursid Moni 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 Artinya tanpa hadirnya seorang Amarilu Sebenarnya patuh bisa menjadi sebuah solusi dalam hal Memberikan suplai bola kepada Sakti Sinaga Dedy Mulyadi Dedy Mulyadi juga tidak cermat Crossing yang dilakukan oleh Dedy Mulyadi Beberapa kali hal yang sama dilakukan oleh pemain-pemain Persita Rabung Kurang jelas bagi kita Apa yang terjadi terhadap Oka John Ya mungkin juga kita melihat bagaimana Oka John Tampak kesulitannya untuk berdiri Karena memang pemain yang satu ini Bekerja sangat keras Di babak pertama tadi Untuk menghalangi Pergerakan seorang Prince Kabir Bello Dan juga Afshin terkadang Terima kasih telah menonton Mekan Nasirov Pemain yang dikenal dengan mobilitas yang cukup tinggi Pemain yang menggantikan Amarilu Susa pada bapak pertama tadi Suswanto Ya pemain ini memang bertifikal Bermain sedikit keras dan terlihat jelas Dan karakter sebagai seorang pemain gelandang bertahan Tentu saja berbeda dengan apa yang diperankan oleh Amarilu Susa Kembali Tantan Masih ada Mahi Yadi Panggabian Ya cukup Cerdik Tantan kita melihat Beroperasi di sayap kanan Persitara Sehingga menyulitkan juga Mahi Yadi Untuk melakukan overlapping ke depan Kita melihat praktis Mahi Yadi justru lebih banyak menguasai pergerakan Tantan Yang juga mentransformasi dirinya setelah mencetak gol Tampak ia lebih percaya diri dalam menribbel bola Kembali patah serangan tim Macan Putih melalui Lady Utomo Dibiarkan sajole Mahi Yadi Panggabian Lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih Ya ini positif sekali ya Kita melihat fighting spirit yang ditunjukkan para pemain Persitara Meskipun di tempat yang sama Mereka baru saja dibantai oleh Persipura Jayapura Dengan skor yang cukup telat Tiga gol tanpa balas Namun kita melihat spirit dari para pemain masih belum luntur Mereka masih tampaknya memiliki keyakinan untuk bangkit kembali Kemenangan mental tampaknya menjadi keunggulan Persitara di pertandingan ini Selama 53 menit Ya Pertandingan sore ini adalah merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim Pada putaran pertama Indonesia Super League Dimana Persik Kediri saat ini masih bercokol pada posisi ke-10 Klasemen sementara setelah hanya meraih 5 kemenangan Sedangkan Laskar Sipitung Juga masih berada pada posisi sebagai juru kunci Atau posisi ke-18 Setelah hanya meraih 3 kemenangan Kita nantikan mampukah pertandingan sore ini mempersembahkan kemenangan ke-4 bagi mereka Pendangan pojok bagi tim Macan Putih Suswanto Masih bisa dihalau barisan pertahanan Persitara Tantan pendek saja ke Deddy Mulyadi Masih Deddy Mulyadi Masih Deddy Lagi-lagi Deddy Mulyadi melakukan kesalahan yang sama Sangat tidak jelas Maksud dan arah bola yang diberikannya Sayang sekali kita melihat padahal tadi ada Tantan dan juga Prince Kabir Bello Yang berada pada posisi yang ideal untuk menerima umpan dari Deddy Mungkin ini tampak dari over euforia Dari para pemain Persitara Sehingga mereka dengan lekas ingin melepas bola Padahal masih ada waktu untuk berpikir Dan mendistribusikan bola dengan lebih rapi Sebuah upaya yang menurut saya adalah Tidak efisien Dengan melakukan syuting dari luar kotak penalti Dengan bergerak Masih Prince Kabir Bello Prince Kabir Bello Masih Persitara Melakukan tekanan ke gawang Persik ke diri Kembali Tantan Terlepas kali ini Ya kita melihat sosok yang satu ini tampak Bermain dengan Semangat yang sangat tinggi di pertandingan ini Jad Miko Mursid Moni Sudikno Mengangkat bola ke kotak penalti ada Asvin Jeffrey Dwi Hadi Mekan Nasirov Terlepas Kembali Sudikno Terjatuh Sudikno Saya pikir Persik ke diri juga harus bermain Lebih sabar Dan tidak emosional Karena Selain mereka tertinggal Dan bisa saja merugikan timnya Yang berusaha mengejar ketetinggalan ini Sudah dua kartu kuning Prins Kabir Bello Peluang Persitara Masih ada Mekan Nasirov Oka John Jeffrey Dwi Hadi Kurang cermat Jeffrey Kembali Sakti Sinaga Lekimin Raharjo berpindah ke kanan Sakti Sinaga yang dituju Dipatahkan oleh Mursid Moni Sudikno kali ini Dari sisi sebelah kanan Pertahanan Persik Kediri Kumpat Robosan Ya Tampaknya AW1 Lihat bahwa Posisi Tanten Berada pada Posisi Offside Di bawah kedua ini Persitara menunjukkan keberaniannya Untuk tetap keluar menyerang Meskipun kita melihat Bahwa Setiap kali terjadi perangan oleh Persik Kediri Juga Bisa membayangkan gawang mereka Namun kita melihat sikap Bermain sepak bola positif Yaitu dengan menyerang Juga tampaknya menjadi kekuatan sendiri Bagi Persitara Untuk menghalau Atau menghalangi Para pemain Kediri Untuk bangkit Setelah tertinggal Wah ya di Panggabean Masih terus melakukan tekanan Pemain-pemain Tim Macan Putih Kapten kesebelasan Tim Macan Putih Husnul Yuli Jeffrey Dwi Hadi Suswanto Mekan Nasirov Masih ada Lady Utomo Sebuah peluang tentunya Yang berhasil dibuang saja oleh Lady Utomo Asis yang diberikan oleh Mekan Nasirov Tendangan pojok bagi Persi Kediri Masih membentur kepala Mursid Moni Pemain yang sudah Membela Persitara Sejak musim sebelumnya Mursid Moni Sebuah crossing Bali Mursid Moni Serangan Bali Persitara Mursi sebelah kiri Sutikno ada disitu Sayang sekali Diakhiri Dengan Ketidakpastian Di sini kita melihat Kecerdasan dari Para pemain Persitara Yang begitu minim Dimana kita melihat Sutikno sebenarnya Bisa lagi tadi Mungkin menguasai bola Lebih lama Dan juga menarik bola tersebut Apakah kepada Afsin Ataupun kepada Prince Kabir Bello Namun tampak begitu Terburu-buru Sehingga juga Di intercept oleh Lini belakang Persi Kediri Terbuang saja Peluang yang cukup baik Banyak alternatif Sebenarnya Kembali Tantan Dedi Mulyadi Masih Dedi Juga tidak cermat Maksudnya ke Asvin Berhasil direbut oleh Asvin Sutikno Dari sisi sebelah kanan Pertahanan Timbacan Putih Masih Sutikno Berusaha melewati Jeffrey Duhadi Asvin Offside Tantan Ya kita melihat Pemain yang satu ini Begitu baik Menjelajahi lapangan hijau Tampak ya Ingin terus Berlari dan berlari Menguasai bola Dan memberikan terbaik Bagi timnya Yaitu Persitara Jakarta Utara Kita tahu bahwa Di pertandingan ini Tantan Justru ditempati Sebagai winger Sebagai pemain sayap kanan Tidak pada posisi sebenarnya Sebagai seorang striker Dan kita melihat Pemain yang satu ini juga Pada Menit-menit awal Tidak menunjukkan Permainan yang baik Namun justru Menempati posisi yang ideal Saya pikir Sehingga ia selalu Menyulitkan Lini belakang Persi Kediri Masih gagal Dimaksimalkan oleh Pak Tomorales Sebuah umpan lambung Dari Persi Kediri Wawan remawan Pemain yang telah Menginjak Menginjak Usia ketiga puluh tahun ini Sebuah pelanggaran Oka John Sangat jelas Bagaimana Oka John Menghentikan Laju Sutikno Iya Perlu Kesabaran Dan bermain Lebih Kesabar Lebih tenang Tanpa emosional Rebutan bola Tantan Dan juga Jeffrey Dwi Hadi Dan pada Pertandingan lain Sore ini PS-PS Tampaknya Memimpin dengan 2-0 Atas Plita Jaya Melalui gol Yang diciptakan Oleh Jumafu Effendi Dan juga Isna ini Rinska Birbello Memasuki Dari pertahanan Persik Aspin kali ini Kembali Tantan Sayang sekali Masih lebih cepat Mahya di Pangkabean Menggagalkan Serangan Yang dibangun oleh 3 pemimpin persitara Ada Tantan Aspin Dan juga Prince Kabir Bello Ya Sebuah umpan Silang yang cukup baik Diberikan oleh Prince Kabir Bello Terhadap Aspin Yang terlambat Karena Pejagong Herman Batak Sudah keluar Namun Ribbon juga Tidak bisa Didapatkan oleh Tantan Tentangan Pojok Laskar Sipitung Prince Kabir Bello Ada Oka John Jeffrey Duhadi Langgaran Mursi Tmoni Mengangkat kaki Terlalu tinggi Di hadapan Jeffrey Duhadi Jika saja Persik Sampai akhir Pertandingan Mengalami Kekalahan Bo Sudikno Dari sisi sebelah kanan Atau sebelah kiri Persidara Aspin Aspin Sayang Kita melihat Sebuah peluang Yang sangat Potensial Menjadi goal Dari Aspin Dan itu pun Jatuh kepada Kaki kirinya Kita melihat Disini bagaimana Tickno Kembali melakukan Overlapping Dan disana Herman Batak Pun melakukan Penyelamatan Yang cukup baik Bersama juga Dengan pemain Belakang Gunawan Dan Aspin Sangat tipis Tadi kita melihat Kembali Ya Saya pikir Itulah peluang kelima Dari Afsin Yang Seharusnya bisa Menghasilkan sebuah Goal bagi timnya Persidara Lima Peluang Mas Setelah diperoleh Pemain berasal Dari Iran Aspin Namun sayang Sejauh ini Belum ada Satupun yang Berbuah goal Kembali tendangan Bebas bagi Persik Melalui Suswanto Mekan Nasirov Ataupun Pato Morales Terlalu lama Pato Morales Memainkan bola Di kotak penalti Persitara Kembali jatuh Di kaki Aspin Kali ini Juga terlepas Mursid Moni Aspin Terlalu jauh Gagal Dijangkau Aspin Ini dia Pemain yang baru saja Kembali memperoleh Peluang emas Masih gagal Dikonversikan Menjadi goal Megan Nasirov Suswanto Mahyadi Panggabean Kembali ke Suswanto Bukan pelanggaran Tantan kali ini Melebar ke kanan Prince Kabirbelo Masih Prince Kabirbelo Dibayang-bayang Gunan di Cahyo Prince Kabirbelo Lemparan ke dalam bagi Persitara Di daerah pertahanan Persi Kediri Sotikno Jatmiko Maksud kami Aspin lagi Megan Nasirov Mursid Moni Kembali ke Anda Soleh Megan Nasirov Kita lihat bagaimana Dodi, Sayetafi Dan juga Hari Ruswanto Dengan wajah-wajah mereka Aspin Sotikno Lebar ke kanan Denny Mulyadi Yang dituju Kali ini serangan Dari Persi Kediri Lebar ke kanan Pato Morales Ada di situ Di kotak penalti Di akhirnya dengan Salah pengertian Sayang Kita melihat Padahal tadi itu adalah Situasi yang cukup membahayakan Lini belakang Persitara Pato Tampak juga Seperti hilangkan Dali Dengan memberikan umpan Kembali ke belakang Padahal tadi sudah ada Sakti juga Di mulut gawang Seorang Wawan Dermawan Ya praktis Kita melihat Para pemain Kediri juga Terpaku Dengan Pola Permainan sporadis Dan spontan Yang ditunjukkan oleh Para pemain Persitara Bagaimana Setiap individu Yang hadir Di tim Persitara Di pertandingan Sore hari ini Bermain cukup berani Dan bermain sangat terbuka Sehingga Kita melihat Percaya diri Para pemain Persitara Juga cukup tinggi Padahal mereka menghadapi Tim dengan kualitas pemain Yang satu level Di atas mereka Ya Dan dari kubu Persitara Saya melihat Jarak yang terlalu jauh Antara ketiga lini mereka Ketika Mereka berhasil Keluar dari serangan balik Tidak ditopang oleh Lini belakang Dan lini tengahnya Sehingga Punya banyak solusi Dalam melakukan serangan Ketika Mereka tidak bisa Langsung ke depan gawang Dan tampaknya Pergantian pemain Kembali dilakukan oleh Tim Macan Putih Pergantian ketiga Baru saja masuk Haryanto Menggantikan Jeffrey Dwi Hadi Ya Tampak ini adalah Pergantian yang cukup bijaksana Yang dilakukan oleh Coach Gus Nulyakin Haryanto Haryanto juga Pemain yang sangat agresif Ya Paling tidak Dengan masuknya Haryanto Untuk Memberikan perlawanan Terhadap Permainan agresif Yang ditunjukkan oleh Para pemain Persitara Ya Masuknya Haryanto Yang kita kenal adalah Pemain yang mempunyai Teknik dan Skill cukup baik Sehingga Bisa menggantikan Peran yang Ditinggalkan Amarildo Susa Yang keluar tadi Sehingga otomatis Persik Kediri tanpa General di lapangan tengah Prince Kaberbello Pencipta 8 gol Musim lalu Bagi Laskar Sipitung Sejauh ini Telah menciptakan 5 gol Bagi Persitara Di jarum Indonesia Super League Musim ini Mahyadi Panggabean Pemain yang juga Pernah membela PSMS Medan Dan Ada trio Medan Di sini Ya Mahyadi Ligi Miner Harjo Dan Satyawan Sinaga Tendangan pojok Bagi Persitara Terjatuh di kotak Penalti Salah seorang Pemain Persitara Tampaknya Prince Kaberbello Namun bukan Sebuah pelanggaran Bagi Wasit Mardi Ini dia Sang Pangeran Masih tertuduk Di lapangan Tampak melakukan Protes terhadap Wasit Tahun lalu Prince Kaberbello Merupakan Lumbung gol Bagi Persitara Berpasangan dengan Ahmad Rifai Ya Dan didukung Dari second line Oleh Pemain Persitara Lainnya Yang saat ini Bermain bagi Persebaya John Takpor Ya betul sekali Bung John Takpor Songkali Gunawan Wicahio Melebar ke kiri Megan Nasirov Mahiadipanggabian Kembali ke Megan Nasirov Bukan pelanggaran Asvin Sutikno Kembali ke Asvin Masih Asvin Prince Kaberbello Kali ini Kembali ke Asvin Peluang bagi Permain dari Iran ini Asvin Masih membentur Badan Gunawan Dwi Cahio Sebuah penelitrahas Yang cukup baik Dari Asvin Kerjasama dengan Prince Kaberbello Sayanglah sekali Lagi-lagi Penguasaan bola Yang kurang sama Dari Asvin Membuat peluang Persitara Kembali terbuang Kerja keras yang tiada Henti-hentinya Dilakukan oleh Asvin Para Sayang Walaupun Sejumlah peluang Didapatnya Belum menghasilkan gol Terlihat kembali Peluang yang Dilakukan oleh Jatmiko Dengan membalikkan badan Jatmiko Mencoba melakukan Tendangan half poly Imacan putih Sakti Sinaga Dibayangi Dengan sangat ketat Oleh Lady Utomo Lagi-lagi Menraharjo Saat Dan Mitra sepak bola Dapat dipastikan Bahwa Hingga Berakhirnya Putaran pertama Di Pentas Jarum Indonesia Super League musim ini Arema Malang Akhirnya Mampu memastikan dirinya Sebagai Juara Para musim Di kompetisi Paling bergensi Di tanah air ini Dengan mengumpulkan Poin maksimal 36 Setelah Menyelesaikan 17 pertandingan Membayangi Pada posisi Runner-up Persibah Balikpapan Dengan Poin 30 Kita tahu bahwa Pada pertandingan Beberapa hari yang lalu Persibah Balikpapan Secara mengejutkan Mampu Mengalahkan Arema Indonesia Di kandangnya Arema Yaitu dengan 2-1 Dan Di tempat Ketiga Dan keempat Persib Bandung Akhirnya Mampu Bercokol Pada Posisi Papan Papan Atas Setelah berhasil Mengalahkan Persibah Dengan 6-1 Kemudian Juara bertahan Tahun lalu Hanya berada Pada posisi Keempat Yaitu Persibah Jayapura Dengan Nilai 26 Terima Grafik Grafik penampilan Masih Asvin Mursid Moni Berhasil Mengelabui Suswanto Mursid Moni Kembali Asvin Dan Prince Kabirbelo Ya Ini adalah Sebuah Peluang Terbuang Begitu saja Padahal kita tahu Bahwa ini adalah Posisi yang ideal Bagi Prince Untuk mencetak gol Memang Prince Kabirbelo Adalah Tipe pemain Yang Sangat Menakutkan Apabila Berada Di dalam Kotak Penalti Kembali Tandan Kerjasama Dengan Prince Kabirbelo Kali ini Dipatahkan oleh Megan Nasirov Oka John Haryanto Pemain pengganti Yang baru saja masuk Kembali Haryanto Masih bisa terbaca Oleh barisan Pertahanan Persitarah Sakti 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 Sinaga Haryanto Juga gagal Sutikno Ataupun Jadmiko Yang dituju Adalah Absin Kembali Kembali Serangan Persitarah Tantan Berhadapan Dia dengan Mahia Di Panggabean Masih Tantan Oh Cukup baik Tantan Masih Tantan Tantan Sayang Sekali Sebuah Peluang Mas Kedua Bagi Tantan Masih gagal Dimaksimalkan Dipatahkan oleh Herman Batak Haryanto Kali ini Sebuah Aksi Individu Yang cukup Baik Tadi Bagaimana Tantan Bisa Menipu Atau Melewati Dua Pemain Belakang Dari Persik Diri Namun Sontekan Terakhirnya Masih Bisa Ditepis Oleh Herman Batak Namun Perlu Kita Beri Catatan Khususus Pada Pertanyaan Ini Tantan Menjadi Sebuah Nyawa Bagi Kemenangan Pada Saat Ini Tampil Cukup Impresif Kita Lihat Bagaimana Tantan Berhasil Melewati Dua Pemain Dan Akhirnya Berhadapan Herman Batak Dan Kita Melihat Menyisir Dari Saip Kanan Sebuah Posisi Yang Tidak Biasa Lakoni Namun Ia Mampu Mengelabui Dua Pemain Belakang Mahiyadi Dan Gunawan Dengan Sangat Cermat Namun Disini Kita Melihat Tampaknya Bagaimana Tantan Memiliki Misi ganda Yaitu Yang pertama Untuk Terus Mencetak Gol Dan Yang kedua Juga Membawa Persitara Bangkit Dari Dasar Klasmen Sayang Kita Melihat Peluang Tersebut Tidak Menghasilkan Gol Kalau Tidak Bisa Jadi Itu Adalah Salah Satu Gol Terbaik Di Indonesia Super League Musim Ini Berada Di Tribun Penonton Pendukung Persik Kediri Acungan Jempol Patut Kita Berikan Kepada Tantan Pada Pertandingan Sore Ini Bermain Sangat Lepas Sangat Impresif Dan Berhasil Menciptakan Gol Bagi Persitara Lady Utomo Dibuang Sajule Mahya Dipang Gaben Ya Jelas ya Terlihat Para Pemain Persitara Mendorong Para Pemain Kediri Untuk Terus Bermain Di Areal Mereka Sendiri Bahwa Penekanan Sudah Dilakukan Pada Saat Bola Memasuki Lingkaran Tengah Sehingga Memaksa Para Pemain Kediri Untuk Menggunakan Bola-bola Umpan Panjang Yang Sebenarnya Bukanlah Ciri Permainan Persik Kediri Sebenarnya Kembali Gagal Suswanto Di depan Gawang Persitara Mursid Moni Berpindah Ke sisi Sebelah Kiri Ditutup Dengan Baik Oka John Ini dia Sutikno Dan Pergantian Pemain Juga Dilakukan Oleh Kubu Lasar Sipitung Bersiap-siap Firdaus Ramadan Menggantikan Sutikno Sutikno Juga Menjadi Salah Satu Pemain Yang Menunjukkan Penampilan Yang Sangat Impresif Di pertandingan Ini Pemain Yang Begitu Rajin Melakukan Overlapping Dan Juga Mengembangkan Serangan Balik Kita Melihat Mungkin Ini Lebih Kepada Alasan Teknis Pergantian Pemain Ini Dimana Sutikno Memang Melakukan Covering Lapangan Yang Begitu Baik Di pertandingan Ini Firdaus Firdaus Ramadhan Akhirnya Kembali Diturunkan Pemain Pemain Juga Diturunkan Oleh Persitarah Sewaktu Menghadapi Persijab Jeparah Dan Juga Persisam Samarinda Ya Ini Tidak Mudah Juga Bagi Para Pemain Kediri Karena Mereka Kerap Dilanggar Pada Saat Mulai Mendekati Arial Penalti Dari Persitarah Sehingga Irama Permainan Pun Hilang Dan Dengan Demikian Kita Melihat Fokus Permainan Berubah Persikudiri Melalui Haryanto Tampaknya AW2 Yenra Melihat Bahwa Posisi Haryanto Berada Pada Posisi Offside Sebelum Menerima Umpan Yang Begitu Matang Absin Pemain Yang Telah Memperoleh 6 Peluang Emas Namun Belum Berhasil Menciptakan Satu Gol Pun Ya Tampak Absin Disini Kita Melihat Melakukan Duel Dan Tampak Berbenturan Dengan Oka John Kita Lihat Kedua Pemain Yang Cukup Berbeda Dari Segi Postur Tubuh Sehingga Absin Pun Tampak Sedikit Kesulitan Dalam Melanjuti Permainan Namun Biar Bagaimanapun Kita Melihat Bahwa Absin Menjadi Salah Satu Pembelian Yang Bijaksana Yang Dilakukan Oleh Persitara Paling Tidak Mampu Memberikan Kontribusi Secara Real Di Atas Lapangan Hijau Bersama Juga Dengan Prins Kabir Bello Ada Dua Pemain Yang Berasal Dari Iran Yang Dimiliki Oleh Persitara Musim Ini Selain Absin Juga Masih Ada Fali Korsandivis Yang Sore Ini Tidak Dapat Diturunkan Kedua Pemain Ini Juga Atas Rekomendasi Dari Prins Kabir Bello Yang Bermain Di Iran Bersama Kedua Pemain Ini Sehingga Dengan Hadirnya Dua Pemain Iran Ini Melengkapi Kuota Dua Pemain Asia Dari Persitara Megang Nasirov Suswanto Lebar Ke Kanan Haryanto Langsung Langsung Kedepan Yang Dituju Adalah Sakti Sinaga Sebuah Tendangan First Time Yang Dilepaskan Sakti Sinaga Tendangan Yang Sangat Membahayakan Tadi Ini Juga Ciri Permainan Sakti Dimana Ia Kerap Melakukan First Time Shooting Kita Melihat True Pass Yang Diberikan Oleh Seorang Haryanto Begitu Akurat Kepada Sakti Dan Sayang Tendangan Sakti Yang Sudah Keras Tidak Akurat Perlu Berhati-hati Wung Kugu Persitara Jawa Utara Karena Mereka baru Unggul 1-0 Dan masih ada Waktu bagi Persik Kediri Untuk Mengejar Dan Jika Gol itu Lahir Dimana Menin Akhir Saya pikir Sebuah Hal Yang Sangat Menyidikan Langgaran Baru Saja Dilakukan Oleh Prince Kabir Bello Terhadap Oka John Kali ini Serangan Tim Macan Putih Sakti Sinageng Dituju Lemparan Kedalam Bagi Persik Kediri Dan Peluang Bagi Persik Kediri Sayang Sekali Lagi-lagi Semua Peluang Yang Sangat Terbuka Bagi Tim Macan Putih Masih Gagal Dimaksimalkan Mekan Nasirov Di depan Gawang Wawan Termawan Ya Umpan Yang cukup Matang Cukup Baik Diberikan Oleh Kapten Kusnul Yuli Namun Mekan Nasirov Yang Berdiri Bebas Di depan Gawang Belum Berhasil Menyerangkan Bola Tersebut Ya Dan Cukup Mengejutkan Kita melihat Seorang Mekan Nasirov Yang Bisa Berada Di dalam Kota Penalti Pemain Ini Yang Dulunya Menempati Posisi Gelandang Menyerang Sekarang Memang Sering Ditempati Sebagai Bekanan Namun Kita melihat Itu adalah Inisiatif Yang cukup Baik Yang Ditunjukkan Mekan Nasirov Untuk Membantu Timnya Mengejar Ketertinggalan Kembali Sakti Sinaga Tugi Hadi Membayangi Sakti Sinaga Kali Ini Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Bagi Persitar Jakarta Utara Setelah Mengenai Kaki Sakti Sinaga Dan Memasuki Dua Menit Terakhir Dari Waktu Normal Di Babak Kedua Sebuah Hasil Yang Tentunya Sangat Dinanti-nanti Oleh Kubu Persitar Tentunya Oleh Enjeman Mampukah Mereka Mempersembahkan Kemenangan Keempat Bagi Tim Kesayangannya Melalui Gol Yang Diciptakan Oleh Tantan Pada Babak Pertama Tadi Atau Justru Sebaliknya Tim Macan Putih Berhasil Mencuri Poin Di Stadion Homebase Bagi Laskar Sipitung Ini Dan Tampaknya Pergantian Pemain Kembali Dilakukan Persitarah Masuk Pemain Senior Hariman Siregar Menggantikan Jatmiko Sebuah Pergantian Yang dilakukan Untuk Memperketat Atau Membantu Lini Pertahanan Karena kita Tahu Hermans Siregar Adalah Pemain Senior Yang Merupakan Pemain Yang Bertipikal Bertahan Gelandang Bertahan Sehingga Menarik Keluar Jatmiko Penuh Perjuangan Pemain Dari Kedua Tim Untuk Meraih Kemenangan Di Pertandingan Kali Ini Tampak Juga Permainan Agresif Yang Ditunjukkan Kedua Tim Tersisa Dua Menit Tambahan Waktu Di babak Kedua Masih Unggul Sementara Persih Tara Satu Kosong Atas Persih Kediri Terjatuh Kita Dedi Mulyadi Tampak Begitu Marahnya Dedi Mulyadi Ya Tampak Tadi Mekan Nasirov Ya Tampaknya Ya Mekan Nasirov Kita Melihat Menerjang Langsung Ketulang Kering Seorang Dedi Mulyadi Jelas Dan Wajar Dedi Naik Hitam Kita Melihat Langsung Tampak Begitu Kesal Dengan Perlaku Yang Ditunjukkan Oleh Seorang Mekan Nasirov Masuki Detik-detik Yang Paling Rawan Bagi Kubu Laskar Sipitung Unggul 1-0 Hingga Menit Kesim 91 Dan Salah Seorang Pemain Bertahan Mereka Dedi Mulyadi Mesti Ditandu Keluar Lapangan Kita Nantikan Mampukah Laskar Sipitung Mempersembahkan Kemenangan keempat Bagi NJ Mania Yang Dengan semangatnya Terus memberikan dukungan Bagi Tim Kebanggaan Mereka Haryanto Haryanto Husnul Yuli Kembali Ke Haryanto Oka John Kumpan Lambung Jauh Kedepan Yang dituju Susu Anto Masih ada Lady Utomo Jatuh Di kaki Mursid Muni Hariman Siregar Mahiyani Panggabian Ya dan Akhirnya 1-0 Atau Kemenangan keempat Bagi Bersitara Di pentas Janum Indonesia Super League Musim ini Unggul 1-0 Bersitara 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 Bersitara